Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang udah datang disini Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Selamat menjalankan ibadah puasa ya Semoga semuanya lancar Amin Nah teman-teman ini kegiatan saya siang hari Jadi di tempat saya kemarin itu lagi mendung Kemudian sorenya itu turun hujan gede banget Nah ini tuh kan jam 2 kurang seperempat Daripada saya bingung mau ngapain gitu ya Karena udah beres-beres juga Cuman tidak saya videoin Yaudah lah saya mau masak aja Jadi nanti pas asar itu udah selesai gitu Tinggal santai-santai Tinggal mandi Tinggal sambil nungguin beduk mahrib Ngapain gitu ya Nah ini saya udah siapin bahan-bahannya Jadi kali ini saya pengen bikin balado kentang Sama udang teman-teman ini requestnya mbak Tita Karena anak-anak tuh suka banget sama balado kentang Saya juga suka sih sebenernya Terus menurut saya masaknya juga gampang Cepat gitu ya Nah saya pakai kentangnya itu 4 aja Itu juga ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman Karena pengennya tuh makan lauknya itu habis gitu Cuman saya tuh kalau masak sedikit pun Tidak habis gitu Jadi kadang-kadang bisa sampai sahur Makanya ya alhamdulillah Tidak terlalu repot sih untuk buka dan sahur gitu ya Pokoknya seadanya aja deh Terus untuk sayuran hijaunya Saya tuh punya sawi nih teman-teman Sawi putih Jadi sisaan kemarin pas saya bikin itu Sawi kukus yang ala-ala dimzam gitu Kan banyak ya Nah ini sisaannya mau saya olah aja Bikin tumis Untuk bumbunya sih sama aja Kalau tumisan kan bawang-bawang putih Saya iris-iris aja Tapi tumisannya nggak terlalu pedis ya teman-teman Karena bikin baladonya itu rencana saya pengen Bikin yang pedas agak manis sedikit Terus gurih gitu Kayaknya tuh bayangannya nasi anget Pakai balado kentang Dicampur sama udang Terus pakai sayuran sawi itu enak banget ya Sudah kayak gitu aja Saya masaknya nggak usah yang macem-macem ya Karena biasanya kalau habis puasa Udah minum tuh perasaan kayak udah cukup gitu ya Udah kenyang Tapi ya kita harus makan teman-teman Nah kayaknya Ramadan tahun ini Saya nggak masak yang macem-macem Kayak dulu-dulu kan bikin gorengan lah Yang bikin es buah lah Kali ini nggak lebih simpel aja Yang penting saya mah ada teh tawar anget Terus sama makan nasi udah cukup teman-teman Kadang-kadang bikin jus Terus kalau anak-anak pengen cemilan Yaudah lah tinggal beli aja sesukupnya gitu Karena di tempat saya itu Kalau bulan puasa banyak banget yang dagang di deket rumah Nah tadi itu udangnya Saya yang beli kemarin itu ya Hanya beli seperempat aja teman-teman Terus ini saya mau bikin bumbu baladonya Pakainya bawang merah, bawang putih Cabai keriting merah sama cabai rawit merah ya Supaya pedas, warnanya juga merah gitu teman-teman Lalu ditambah pakai tomat Nah nanti tomatnya itu saya iris-iris aja Nggak saya haluskan ya Karena choppernya kan kecil teman-teman Jadi nggak muat Yaudah lah Diindiin aja Diiris-iris Nanti juga hancur sendiri kalau tomat Nah ini saya haluskan dulu bumbunya Jadi ya kalau balado itu memang enak sih ya Saya sukanya balado itu yang tidak asin teman-teman Saya jujur nggak suka makanan asin Sukanya yang gurih cenderung agak manis sedikit gitu Nah ini saya goreng dulu kentangnya ya teman-teman Tadi saya hanya pakai 4 kentang Itu juga ukurannya nggak terlalu gede Saya nggak tahu nanti jadinya seberapa Kayaknya sih lumayan banyak Karena udangnya ternyata seperempat Itu banyak gitu ya Tapi saya lupa kemarin nggak dikupasin juga kulitnya Karena bakalan nggak nyaman gitu Kalau kulitnya nggak dibuangin teman-teman Kemarin yang dibuang itu hanya kepalanya Padahal kalau kita kreatif Itu kepala sama kulitnya itu bisa dibikin kalju ya Cuman kadang-kadang suka males aja gitu ya Sebenarnya kalau kita mencoba tuh apa-apa bisa ya Cuman ya itu kendalanya Kadang-kadang kita tuh ah nanti-nanti Akhirnya nggak jadi deh bikin Ya faktor karena males aja sih sebenernya Nah biar masaknya cepat selesai Ditunggu sebelah Ini saya mau tumis sawi putihnya ya Jadi saya pakainya minyak sedikit aja teman-teman Supaya pas dimakan tuh di tenggorokan nyaman gitu Kalau kebanyakan minyak rasanya tuh nggak nyaman ya Yang penting bisa untuk numis bumbu Sampai bumbunya itu wangi Sampai matang teman-teman Karena kalau numis bumbu Nggak matang itu nanti Masakannya kayak Nggak sedap sih menurut saya Bumbu Oke ini sawi putihnya Agak layu, kemudian tambahkan Saus tiram, tambahkan kalbu jamur Gula, garam Pokoknya dirasa Kira-kira udah pas gitu ya Kita kan mainnya feeling ya teman-teman Apalagi bulan puasa kalau saya itu Nggak dicoba, katanya kalau Nyoba tuh boleh asal nggak ditelan Cuman kalau saya kayaknya Nggak afdol gitu ya Nggak resep gitu puasanya teman-teman Jadi lah biarin aja Insya Allah bakalan enak sih Tapi saya juga heran ya Biasanya kalau masak ketika Nggak bulan puasa itu Mesti ada aja yang kurang Tapi entah kenapa Kalau bulan puasa Nggak diicipin kok rasanya Bisa pas gitu Alhamdulillah sawi putihnya udah mateng Jadi saya kalau bikin sawi putih itu Jangan terlalu lembek Masih ada kres-kresnya gitu teman-teman Nah ini saya goreng udangnya dulu Saya juga pakai minyaknya sedikit aja ya Takutnya nanti Malah banyak minyak yang amis Bekas goreng udang gitu teman-teman Jadi sesukupnya aja Pasal udangnya itu berubah warna Jadi kalau berubah warna itu kan Udah agak-agak mateng gitu ya Nah ini udangnya udah berubah warna Walaupun tidak kering banget Yang penting udah mateng teman-teman Jadi nanti pas makan baladunya tuh enak Terus ini minyak susahan goreng udang Mau saya bikin untuk Nungis Bumbunya ya Karena kan sayang teman-teman Maksudnya ada kaldu-kaldu udangnya gitu ya Nah ini bumbunya udah halus Doang merah, bawang putih Sama cabai rawit merah, cabai rawit keriting gitu Nanti tomatnya diiris-iris aja Pokoknya ditumis-tumis sampai wangi Sampai bener-bener mateng gitu teman-teman Terus sampai agak menyusut Kemudian tambahkan gula, garam, penyedap Opsional kalau teman-teman gak suka penyedap Yang gak usah ya Terus ini tomatnya saya potong-potong aja Kesil-kesil seperti ini Nanti kalau ditumis kan Jadi layu gitu ya Nah gulanya itu saya pakai gula merah Supaya baladonya itu legit teman-teman Jadi kalau balado yang agak-agak kering Legit Sebenernya ini jadinya gak kering banget sih Nyemak-nyemak aja Itu enak ya Kemudian tambahkan daun jeruk Daun salam dan lengkuas Nah ini tomatnya masuk Gulanya juga masuk Diaduk-aduk terus Sampai gulanya meleleh teman-teman Ini tuh enak banget ya Jadi kalau balado tuh Enaknya yang pedus banget Terus ada rasa manis-manisnya dikit Sama gurih gitu Terus asamnya itu dari tomatnya Masya Allah pokoknya enak banget ya Apalagi kalau baladonya itu nyemak-nyemak Ini saya tambahin pakai kaldu bubuk Biar ada gurih-gurihnya gitu teman-teman Nah ini bumbunya udah mateng ya Udah agak berambut gitu Udah nyemak-nyemak Kemudian masukkan udangnya Kalau udah tercampur rata Baru deh masukkan kentangnya teman-teman Nah bentar lagi udah mau mateng ya Biar lebih enak gitu ya Tambahkan kecap sedikit aja Biar warnanya itu cantik teman-teman ya Masya Allah jadi Masakan saya seperti ini aja Balado kentang sama udang Terus sama tumis sawi putih Nanti makanya juga Gak ketinggalan pakai kerupuk Rasanya kalau gak pakai kerupuk tuh Kayak ada yang kurang apa gitu Gak ada yang dipegang teman-teman Nah diatasnya saya taburin pakai bangwera goreng Supaya lebih enak Terus lebih menarik ya Lanjut setelah masak wajib banget Dapurnya dibersihin Jadi bahan masakan yang tidak terpakai Dimasukkan ke dalam kulkas lagi gitu teman-teman ya Nah ini lanjut ya Saya mau cuci piring dulu Karena biar pekerjaan itu cepat selesai Saya tuh pengen tahu Kalau habis masak Terus beresin dapur Cuci piring itu Kira-kira memakan waktu berapa jam gitu Nah ini wajib kopinya juga saya lap-lap ya Karena kalau gak dilapin tiap hari itu Takutnya banyak debu basah gitu loh teman-teman Apalagi kan warnanya putih ya Kalau gak rajin dilapin Takutnya nanti kusam gitu Oke teman-teman Ini saya mau lanjut Cuci piring dulu ya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah pekerjaannya udah selesai nih teman-teman Jadi udah masak Udah cuci piring Kayaknya mau langsung bersihin dapur aja ya Walaupun di bagian atas-atasnya aja gitu teman-teman Nah untuk sinknya Ini saya sikat-sikat ya Sabunya itu pakai cairan pencuci piring aja Karena katanya kan untuk menghilangkan lemak-lemak gitu ya Nah untuk dindingnya juga saya lap-lap sekalian ya Biar dapurnya itu kerasa fresh Kayak gitu teman-teman Lihat dapur bersih Gak berantakan Badan juga berasanya kayak enteng gitu Saya biasanya itu kayak gitu ya teman-teman Kalau gak ada niat pengen bersihin apa gitu Kalau sekali bersihin yang satu Akhirnya lama-lama tuh ngerembet ya Tapi karena ini tuh sebenernya Walaupun hujan deras udah gobios banget Pengen banget mandi teman-teman Tapi ngelirik lagi sebelahnya Ternyata masih kotor Belum dibersihin Akhirnya yang remet-rembet Tapi yaudahlah Ini cukup sekian aja Beres-beresnya ya teman-teman Nanti biar ngepelnya anak-anak Setelah ini kan Habis beres-beres pastinya nyapu Terus mau mandi gitu Karena kayaknya udah mulai ajan Kalau di tempat saya Ajan asar itu sekitar jam 3an teman-teman Nah ini piring-piring jadul Saya simpan bareng sama piring-piring Yang beling aja ya Biar tidak terpisah-pisah Kemudian lanjut Saya juga bersihin kompor Karena ini kompornya juga Udah kusam ya Nggak kinclong lagi teman-teman Mungkin karena Kecipratan kuah-kuah Ataupun kena uap ya Ini saya bersihnya Pakai tisu dulu Buangin minyak-minyaknya Kemudian nanti Dilanjut dibersihin Pakai lap basah gitu teman-teman Biasanya kalau kotor banget Itu saya bersihnya Pakai cairan pencuci biring Pakai spon gitu Jadi kayak dicuci gitu Teman-teman Cuman karena ini Nggak terlalu kotor Yaudah lah Pakai tisu Sama pakai lap aja Nah Alhamdulillah Udah selesai teman-teman Tinggal Saya mau nyapu dulu Oke teman-teman Sekian dulu ya Video saya kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton Dari awal sampai akhir Teman-teman Jaga kesehatan ya Mohon maaf lahir dan batin ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video